Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan ngatini channel dalam masakan sederhana teman-teman hari ini saya mau masak sayur ciwis dengan jamur kuping dan juga ke comrang ya teman-teman dan untuk menghilangkan aroma lapok pada jamur kuping pada video terdahulu sudah saya kasih tutorialnya ya teman-teman tinggal teman-teman cari aja video saya tentang cara menghilangkan aroma lapuk atau orang aroma kayu lapuk pada jamur kuping seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah yuk ikutin prosesnya sampai selesai teman-teman ini ada ciwis nanti saya akan iris-iris saya kerebus kemudian ini ke comrang untuk menambahkan aroma atau cita rasa yang segar karena rasanya asem kemudian ini air sudah mendiri saya akan rebus sebentar jamur untuk menghilangkan aroma lapuk kayu atau kayu lapuk kemudian ini bumbunya sederhana banget capek merah keriting langkuas tomat dan bawang putih nanti ini semuanya akan saya iris-iris ya teman-teman nah ini ciwis sedang saya rebus ini sudah saya tiriskan tadi saya udah cuci dengan air es ya teman-teman ini jamurnya udah saya iris-iris juga ini saya tambahkan ayam file ya teman-teman supaya ada gisinya nah ini bumbu sudah saya iris semuanya seperti ini bebas ya teman-teman irisannya kemudian ini saya sudah siapkan koli dan minyak akan saya tumis disini adalah terlebih dahulu ayam ya teman-teman karena saya ingin ayamnya itu gurih ya teman-teman dan supaya tidak amis jadi ayamnya saya akan tumis dulu sampai benar-benar harum jadi nanti tidak seperti sup ya teman-teman kalau ayamnya juga ditumis terlebih dahulu nanti tumisannya seperti sup sup ayam nah ini saya akan masukkan disini adalah bawang putihnya karena kalau bawang putihnya terlebih dahulu dimasukin maka sebelum ayam matang bawang putih sudah kosong jadi tipsnya adalah supaya ayamnya matang bawangnya matang terlebih dahulu ayamnya kemudian saya akan masukkan disini cabai merah keritingnya yang sudah diiris-iris seperti ini cara irisannya bebas ya terserah teman-teman atau selera teman-teman aja mau diiris seperti apa bulat-bulat panjang-panjang seperti ini juga boleh ya kalau pengen pedas ya ditambahkan cabai rawit ya teman-teman kemudian disini saya masukkan langkuas tuh ini langkuas juga bumbu aromatik ya teman-teman termasuk bumbu aromatik kemudian saya akan tambahkan sedikit air untuk melarutkan semua bumbu supaya benar-benar nantinya meresap ke dalam sayuran seperti daging dan lain sebagainya ya teman-teman kemudian disini akan saya masukkan lada dan garamnya ini saya menggunakan lada hitam karena tidak ada lada putihnya jika teman-teman mempunyai lada putih silahkan menggunakan lada putih baik bubuk maupun yang putiran tentu saja kalau yang putiran diulek terlebih dahulu ya teman-teman supaya halus nah ini saya akan masukkan disini jamur kupingnya yang sudah saya iris-iris halus seperti ini teman-teman boleh halus boleh kasar ya selera teman-teman aja untuk mengirisnya saya tambahkan sedikit kecap sebagai pengganti gula pasir dan supaya warnanya juga tidak pucat jadi saya menggunakan kecap ya teman-teman warnanya menjadi cantik tidak pucat lagi kayak tadi nah ini setelah ini saya akan masukkan kecomerang ya teman-teman ini kecomerang juga tidak usah terlalu lama sebentar aja supaya tidak terlalu matang dan masih tetap terjaga kesegarannya kemudian ini saya akan tambahkan reko sebagai penyedapnya jadi setelah menggunakan reko saya biasanya tidak menggunakan penyedap rasa lagi cukup reko bebas ya reko rasa apa aja kemudian saya masukkan disini sayur ciwisnya yang sudah saya iris saya sudah saya cuci saya rebus ini saya masukkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like, komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya dan dengan dimasukkan terbaru berikutnya terbaru berikutnya dari saya semoga bermanfaat nah ini saya akan sajikan sebagai sayur makan siang ya teman-teman saya selalu kalau masak itu hanya sekali pagi aja jadi ini nanti untuk sayur makan siang ya teman-teman sekali lagi terima kasih selamat mencoba semoga bermanfaat dan jangan lupa di tes rasa ya teman-teman mohon maaf tadi saya lupa untuk menyampaikannya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih